Intro 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 Tapi dia punya informasikan terus ke lisan saya pertumbangannya Kejar, kasih dong Berkas fotokopian Kalau enggak Saya salah menulis Ya kalau kamu Sekedar cerita bohong Tapi setiap saya pulang ke kantor Dan tulisannya Ayo mana tulisannya Kejar terus Saya bilang Saya tidak punya bukti Ini otentik Tapi saya harus mengikuti Sehingga Saya tidak pernah menulis Tentang ini Walaupun saya menulis perkembangannya Sampai akhirnya keputusannya Si kepala dinas ini Hanya disuruh mengembalikan uang 200 juta yang dia korupsi Yang tahun 1995 Itu kan cukup besar Uang 200 juta tahun itu Kalau kursi dolar sekarang Dan dia kemudian sampai sekarang Melenggar dan Sampai pensiun Membawa posisi penting Tetapi karena saya tidak punya bukti Dan tidak ada sumber-sumber Yang mau bersedia di wawancara Ya saya tidak bisa mengangkat Walaupun di tengah tulis dari redaktor Karena ini kan makanan empuk Di media Saya tidak akan menulis Atau Ketika ada Narsumber yang Pernyataan yang kadang-kadang ngambil Saya tidak akan menulis Saya akan menulis Yang bagi saya adalah Memang ini pantas Oleh pembaca-baca Itu jadi Di dalam diri kita Tanpa itu Nah Sekarang ini banyak media Akhirnya Sudah kelewatan Berita salah Kejombak pada Kejar Ya Cepat-cepatan berita yang Wow Seperti Padahal belum tentu Nah itu yang saya jaga Selama ini Kita menjawab Saya Ketika Harus menulis Sesuatu Kemudian Untuk Adik yang dari SMA Kita Bukan mencapai Sembunyi-sembunyi ya Jadi Dalam Investigasi Bukan berarti harus Sembunyi-sembunyi tidak Nah Pengalaman saya Beberapa kali saya Investigasi Kadang-kadang ada Wilayah yang Gak bisa tidak tembus Contoh Waktu kasus Reklamasi Itu Kalau Sampai Waktawan masuk ke situ Tidak ada yang Berani ngomong Semua akan pergi Parah Karena Ancam Itu tahun-tahun Zaman Suwato Jadi Tahun 1993 1994 1995 Sehingga Waktu itu Saya dengar informasi itu Saya masuk ke serangan Yang saya lakukan adalah Saya keliling Saya tahu Waktu itu ada intel dari kodak Sama intel dari kodak Lintin saya Saya keliling Masuk ke Kampung-kampung Di situ Saya masuk Terus ikutin Semua pada Diam Tidak ada ngomong-ngom Akhirnya Kalau sudah setengah hari Saya kembali ke Kuro Sakenan Saya sembahyang dulu Nah Mungkin Si Intel kodak dan Intel kodak ini Capek Saya kodis Nomor sebayang Selalu sembahis Seti jam Keluar sudah tidak ada Saya melihat campung Itu ada hal dari Bali Penong Melayat-melayat banyak Sedangkan di situ Saya ngobrol Cekita Banyak lebar Saya masih sebagai orang biasa Kemudian Setelah saya dapat Cerita Jangan lalu cerita Terus saya ngomong Mungkin pada mereka Saya dari Bali Boleh nggak Saya tulis Pertama dia mereka Nanti kau sebut Mana Ya Mati dahulu Disebutkan nama Saya tidak Nama Terus Ada seorang Kakek-kakek Yang bersia Luar Memang ngomong Saya belum berjuang Saya nggak takut Saya orang Belanda Saya nggak takut Saya orang proberita sekarang Yaudah Akhirnya Dia yang ngomong Yang lain nggak udah ngomong Dia cerita semua Sehingga Akhirnya saya dapat bahannya Sangat banyak Dan Akhirnya Kita buat Satu halaman Dan Jadi Isu Rame Dan Akhirnya Berkaitan Dan Meledak Dan akhirnya Sampai-sampai Saya Tersama teman saya Membantu saya Teman layanan Kita berdua Menuruskan ributan itu Ditawari Sama Dirut Btbc Eh Btb 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 Bisa nggak Beritanya Yang diperlusin Kamu boleh Pilih tipe berapa Itu tipe berapa Tapi kami bilang Nggak bisa Terus saya bilang Kamu nggak takut Ada apa-apa di jalan Terus kita Sampai dia bilang Kalau kami Tidak kembali ke kantor Tapi btb Btb Belakunya Ya udah Kita pulang Nah itu Jadi kita tidak Tidak diam-diam Tapi ketika Meninggali pertama Mungkin Dengan cara kita Misalnya dengan Belum membuka Siapa diri kita Untuk mencari jalan cerita dulu Tapi begitu proses Kita Untuk Bahan menulis Kita harus buka diri kita Siapa Itu juga yang Saya lakukan Di Di Tetapi Saya buka Kepada si Petaninya Yang saya ditangkap Leparannya Saya belum buka Pas dibeli panjang Saya buka Jadi tetap Proses awal Karena kadang-kadang Begitu Tawa-tawa Beberapa orang takut Mengungkapkan Jadi kita masuk Biar dapat makan dulu Itu baru kita buka Tentu tetap Harus Kesediaan Tidak boleh kita Mengarang Kita memaksakan Namanya Kan sangat beresiko Terutama Ya Berita-berita Yang sangat sensitif Kita harus Meyakinkan Kenar sumber Dan membuka Siapa diri kita Supaya dia tidak merasa Dibohongi Atau di Kibu dan sebagainya Dan kadang-kadang Kalau seperti itu Gunakan Auk perekam Karena kadang-kadang Nanti Terutama Kepada para pejabat Biasanya Itu pengalaman saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Masa parti Silahkan Menanggapi Dari Dua penanyaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih